Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh siswa bintang Nusantara yang berada di Hong Kong Pada hari ini saya akan memulai materi terkait bab berikutnya materi bahasa Inggris Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan degree of comparison Degree itu adalah derajat, comparison itu membandingkan Apabila kita ingin membanding-bandingkan satu benda dengan benda yang lain Macam-macam, misalkan apakah lebih tinggi, kemudian apakah lebih rendah, lebih tua, lebih banyak, lebih sedikit Nah itu yang disebut sebagai degree of comparison Terkait dengan materi ini kita mulai dari terminologi dasar degree of comparison Nah ini degree of comparison Itu merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang memiliki derajat tertentu Degree itu derajat Bisa sederajat Misalkan si A tingginya sama dengan si B Atau si A dan si B sama-sama SMA Atau bahkan tidak sama Tidak sama ini bisa lebih, bisa kurang Nah, jadi degree of comparison ini Itu diklasifikasikan menjadi dua Yaitu equal comparison dan unequal comparison Apa yang disebut dengan equal? Equal ini artinya adalah sama Berarti perbandingan yang sama Si A sama tingginya dengan si B Si A sama pintarnya dengan si B Nah itu equal Tetapi unequal comparison itu artinya berbeda Yang satu nilainya lebih tinggi dengan yang berikutnya Atau yang kedua Nah itu yang disebut sebagai Klasifikasi dari degree of comparison Seperti Anda lihat disini Ada tiga pohon ya Yang ini paling kecil, ini sedang, ini paling besar Berarti ini lebih tinggi dari yang ini Kita mulai dari perbandingan yang sederajat Atau perbandingan yang sama Yang disebut sebagai equal comparison Nah, kalimat yang menunjukkan perbandingan yang sederajat atau sama Nah, formulanya atau rumusnya adalah sebagai berikut Terdiri dari subject Kemudian verb Kemudian S Adjective Adverb Kemudian S Kemudian nouns Nouns, pronouns Saya review ya Subject itu misalkan I, you, we, they Itu subject Dina, Dian, Christine Nah itu subject Kemudian verb Itu adalah kata kerja Atau kata kerja Atau verb kata kerja Kemudian S Nah disini kan menunjukkan perbandingan Adjective itu kata sifat Kata sifat itu beautiful Misalkan Big Kemudian Apa lagi misalkan Well Ya Oke, baik-baik saja Nah kemudian Disini Ujungnya bisa menggunakan kata Nouns Nouns itu adalah kata benda Ya Nouns itu adalah kata benda Nah Bisa juga dia berupa pronouns Nah ada bab khusus ya tentang Nouns Ada bab khusus tentang adjective Di video saya Anda ketik saja fajar kurniawan Adjective Maka keluar Youtube adjective Fajar kurniawan nouns Maka keluar Bab nouns Oke Sebagai contoh Yang pertama Kita memberikan contoh Terkait dengan adjective Adjective itu adalah Kata sifat Ya Kata sifat itu besar Kecil Tinggi Pendek Ya Kemudian putih Hitam Nah itu sifat Ya Nah bagaimana Membandingkan Ya Disini contohnya Your dress Is as beautiful As mine Artinya Gaun anda Secantik gaunku Gitu kan Nah ini rumusnya sesuai ya Berarti Your Ini adalah Subject Kemudian dress Ini sebenarnya kata benda Noun Is as Nah as beautiful as mine Nah Jadi disini comparisonnya As beautiful as mine Mine itu saya Gitu Berarti Bajumu itu secantik Bajuku Atau gaunmu itu secantik gaunku Jadi beautiful ini adalah Adjective kata benda Udah ya Kemudian kata Kedua Misalkan anda ingin mengatakan Rumahku Sama besar dengan rumahmu Atau rumahku itu sebesar rumahmu Ya Besar itu kan bahasa Inggrisnya Adjective ya Adjective itu big Ya Sementara noun kata bendanya itu House nya itu Oke Nah Berarti anda menggunakan rumus As Adjective as disini Nah oke Berarti My house Is As big As yours My house Is as big As yours Berarti Rumahku itu sebesar rumahmu Itu kalau menggunakan Kata sifat Lalu Bagaimana kalau misalkan Kita menggunakan Adverb Ad itu Ad tambahan Verb Ya Jadi kata tambahan Kata tambahan Nah Disini Contohnya adalah Anda ingin membuat kalimat Indra Itu bernyanyi Sebaik Sofia Berarti Cara indra bernyanyi Itu sama Baiknya dengan Sofia Ya Equal Sama Bagaimana cara Bahasa Inggris Kita tuliskan Baik itu kan Well Ya Berarti Indra Sings As well As Sofia Indra Sings As well As Sofia Oke Nah Itu yang disebut sebagai Equal Comparison Jadi rumusnya adalah Subject Verb As Kata sifat As Ujungnya bisa noun Juga Jadi disini Mine itu berfungsi sebagai noun Kata benda Ya Yours itu juga berfungsi sebagai Nouns Kata benda Nah Beautiful disini Adjective Big adjective Sebagai kata sifat Mudah ya Ini terkait dengan Equal Comparison Ya Saya melihat Wasni dan Karsi berada di National Library Kos WB Hong Kong Ya Tempat yang nyaman Untuk Belajar Ya Semoga Anda dimudahkan Baik Kita lanjutkan Yang kedua Bagaimana kalau kita Ingin membandingkan Sesuatu yang Berbeda Ya Bisa lebih tinggi Bisa lebih Rendah Gitu Ini yang disebut sebagai Unequal comparison Ya Unequal itu berarti Tidak sama Comparison perbandingan Berarti perbandingan Yang tidak sama Jadi kalimat ini Menunjukkan perbandingan Yang berbeda Derajat Atau menunjukkan Kelebihan Atau kekurangan Antara sesuatu Dengan yang lainnya Nah Rumusnya Seperti ini Subject Verb Adjective Atau adverb Kemudian Er Than Nouns Atau Anda menggunakan Pronouns Ya Atau bisa juga Subject Plus verb More Adjective Than Nouns Pronouns Kita ingat Bahwa subject itu Are you wayday Diana Itu subject Kemudian adjective Itu kata sifat Adverb Kata tambahan Kemudian nouns Itu adalah Kata benda Ya Pronouns Itu adalah awalan Kata benda Misalkan Anda ingin Menuliskan Seperti ini Nah Ini contoh Dari adjective Kalau di Hongkong Kalau di Hongkong itu Desember Lebih dingin Daripada Juli Ya gak Eh disini tuh Bulan Desember tuh Lebih dingin loh Daripada Juli Gimana cara Menggunakan Bahasa Inggrisnya Gampang Anda tinggal Menggunakan Rumus ini Desember Is Colder Than July Nah Disini Colder Ya Cold Itu kan dingin Tapi Der Pakai er Disini itu Berarti lebih dingin Desember Is colder Than July Itu contoh Dari Adjective Kemudian Anda ingin Menggunakan Kalimat yang baru Misalkan Adverb Misalkan Mobil Teman Anda Toyota Tetapi Anda Punya Mercy Berarti Mercy kan Lebih baik Daripada Toyota Bukan lebih baik Lebih mahal Sebenarnya Misalkan Seperti itu Mobilku Lebih baik Daripada Mobilmu Anda bilang Seperti itu Nah Berarti Ini Kategorinya Adverb Kata tambahan Apa itu Adverb Ini Better Itu Adverb Nah Bagaimana Bahasa Inggrisnya Gampang My car Is better Than Yours Anda Bisa menggunakan Kata My car Is better Than Yours Atau My car Is better Than Your car Tetapi Kalau Your car Kepanyakan My car Is better Than Yours Nah Ini Terkait Dengan Adverb Oke Mudah Lalu Bagaimana Dengan Contoh Yang lain Contoh Adjective Yang lain Misalkan Ada Dua Alternatif Apakah Ngelepon Atau Ketemu Di Koswebe Misalkan Adjective Maka Lebih mudah Yaudah Telepon Kayak kita nih Lebih mudah Di kelas Atau Misalkan Seperti ini Lewat online Maka Lebih mudah Online Anda Dimanapun Bisa Bisa Apa ya Bisa Mengakses Kelas saya Lebih murah Kan Kalau misalkan Ketemu Anda harus Ke Sungwan Oke Anda ingin Membahasa Inggris Telepon ini Lebih murah Daripada Yang lainnya Misalkan Anda Ingin membeli Handphone Di Samswipo Ternyata Ada yang Lebih murah Bagaimana Cara Mengungkapannya This phone Is more Cheap Than The other Nah Di sini Rumusnya This phone Is more Cheap Than The other Kalau Anda Menggunakan Kata more More itu Artinya Lebih Cheap Murah Murah Dari mana Than Berarti Dibandingkan Dengan The other Yang lainnya Oke Mungkin Anda Beli Telepon Nokia Nokia kan Lebih murah Daripada Samsung Atau iPhone Oke Kemudian Ada contoh Lain Anda ingin Membahasa Inggris Kan Dia Berbicara Bahasa Jerman Lebih Baik Daripada Saya Anda Bicara Bahasa Kantonnya Lebih Baik Daripada Pak Fajar Nah Gimana Cara Mengungkapkan Dalam Bahasa Inggrisnya Anda Bisa Mengatakan Bahwa She Speak Germany More Fluently Than I She Speak Germany More Fluently Than I Jadi dia Berbicara Bahasa Jerman Lebih baik Daripada Saya Nah Kemudian Kita Lihat Disini ada foto Anak saya Waktu kecil Ada Bintang Dan Bianca Bintang Ini Lebih tinggi Badannya Daripada Bianca Nah Anda Ingin Mengatakan Bintang Lebih besar Daripada Bianca Bianca Yang pakai Baju pink Ini Anda Bisa Mengatakan Bintang Is Bigger Than Bianca Oke Nah Itu mudah Tetapi Anda Ingin mengatakan Yang lain Oh Ternyata Bintang Lebih tinggi Daripada Bianca Anda Bisa Mengatakan Bintang Is Taller Than Bianca Ya Atau Anda Bisa Mengatakan Bianca Lebih kecil Daripada Bintang Ini Bintang Bianca Anda Bisa Mengatakan Bianca Is Smaller Than Bintang Oke Nah Ini Adalah Contoh Unequal Comparison Latihan Ini contoh saja Ada beberapa latihan Terkait dengan Bahasa Inggris tadi Oke Don't stare Exercise 9 Fill in the blank With the appropriate Word Choose the form The word Inside the box Ya Apa nih pak Fill Isilah In the blank Yang kosong With the appropriate Word Dengan kata yang tepat Choose from the word Inside the box Pilihlah Kata-kata yang ada Di dalam Kotak ini Anda tinggal memilih Contoh Your Mini Cooper's Car Is as small As mine Anda tahu kan Mini Cooper Mobil kecil Jadi Anda mengatakan Your Mini Cooper's Car Is as small As mine Jadi Mobil Mini Cooper Kamu Itu sekecil Mobil saya Gitu ya Kemudian Anda juga Ingin mengatakan She plays As good As Tina She play As good As Tina Dia bermain Sebaik Tina Oke Sekarang kita lanjutkan Yang ketiga Nah disini ada Kata rangan Living room temperature Is warmer Than Kitchen Ya Nah Disini ada Kata-kata Warmer Jadi Ruang utama Suhunya itu Lebih hangat Daripada Dapur Ya Berarti ini Menggunakan Kata-kata Adjektif Atau kata Sifat Oke Kemudian Mother Gave Gave me A present Because My grade Is better Than Last year Nah ini adverb nih Mana Comparisonnya ini Better Jadi Ibuku Memberi aku hadiah Kenapa Karena nilaiku Lebih bagus Daripada Tahun kemarin Oke Kemudian Anda mengatakan This product Is not Expensive This Pone Is more Cheap Than Other Jadi Produk ini Tidak Mahal Ya Pone ini Lebih murah Daripada Yang Lain Oke Misalkan Anda ke Kebun Binatang Anda Lihat Ada gajah Ada sapi Maka Anda Mengatakan Oh Gajah itu Lebih besar Daripada sapi Anda mengatakan Eleven Is bigger Than Cow Eleven Is bigger Than Cow Kemudian Anda melihat lagi Ada jerapa Ada zebra Ternyata Jerapa itu Lebih tinggi Daripada zebra Anda bisa mengatakan Giraffe Is taller Than Zebra Giraffe Is taller Than Zebra Ya Kemudian Di kebun Binatang Anda lihat Ada semut Ada lebah Mana yang lebih kecil Semut Atau lebah Semut Anda bisa mengatakan Ant Is smaller Than B Ant Is smaller Than B B itu lebah Gampang ya Nah ini adalah latihan Daripada Comparison Degree of Comparison Semoga Pertemuan ini Bisa membantu Anda Dalam Menggunakan Bahasa Inggris Sampai ketemu Di kesempatan Berikutnya ya Terima kasih Tetap semangat Semoga Allah Memberikan Anda Kebahagiaan Yang penting Happy Semoga Allah Memberikan Anda Majikan Majikan yang baik Dan sayang Sama kamu Gimana caranya Supaya majikan kita baik Dekat-dekatlah Sama Tuhan Sama Allah Sehingga Bisa Membalikan hatinya Yang tukang marah Jadi tukang ngasih uang Yang tukang Bangun malam Jadi tidur Kalau malam-malam Ya itu minta Sama Allah Supaya majikanmu Diberikan Hidayah Diberikan kebaikan Sehingga baik Sama kita Jangan berobat kedukun Jadi seperti itu Baik Tetap semangat Sampai ketemu Di Pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh